Sejauh ini seperti apa mempersiapkan diri investasi? Apa saja yang mungkin akan dilakukan untuk menyambut 5G di Indonesia? Seperti apa Pak Budi? Ya, kalau kita bicara tentang 5G, Mbak, sebenarnya banyak elemen yang di 5G yang harus kita persiapkan. Karena 5G sendiri tidak hanya masalah lisensi. Kalau lisensi, tentu saja kita akan aktif ikut bidding lisensi yang dilakukan oleh pemerintah. Tapi di samping itu kita juga siapkan infrastruktur yang akan mendukung. Misalnya adalah fiber optic. Karena kan fiber optic ini adalah salah satu komponen yang sangat penting oleh 5G. Yang nanti akan menghubungkan mini pool-mini pool dari 5G tersebut. Terus kemudian yang kedua juga kita menyiapkan data center, Mbak, yang ada di daerah daerah. Lewat program New Centric. Jadi aset-aset properti kita, sentral-sentral kita di daerah mulai kita bangun untuk menjadi regional data center. Agar lebih dekat ke market. Terus berikutnya juga kita mulai membangun use case-use case untuk industri-industri. Agar mereka bisa terbantu dengan adanya 5G dan use case tersebut menjadi lebih efisien. Nah itu hal-hal yang kita siapkan pada sekarang ini untuk menyambut pengelaran 5G. Memang kalau kita melihat secara kapek, 5G ini cukup besar. Sehingga kita juga berusaha merancang beberapa alternatif kapek yang lebih optimis lah bagi kami. Pak Budi, Anda melihatnya seperti apa sih nanti sebesar apa juga sih sebenarnya bisnis telekomunikasi 5G ke depan? Karena kan tadi kita bicara mengenai memang investasinya cukup besar dan belum ada angka nilai keekonomian yang juga cukup menjawab begitu ya. Sebenarnya yang cukup terserap untuk pasar Indonesia. Nah Anda melihatnya seperti apa Pak Budi? Ya memang kalau kita lihat market 5G ini bisa dibagi menjadi dua Pak. Satu dari sisi konsumer, yang kedua enterprise. Nah dari sisi konsumer tentu saja pelanggan membutuhkan speed yang tinggi, latency yang rendah gitu. Sehingga ketika mereka mobile mereka dapat akses yang tinggi. Terus kemudian ketika di rumah juga mereka butuh akses yang cepat juga. Nah ini kalau adanya 5G kita punya FWA atau Fixed Wireless Access. Terus kemudian juga untuk beberapa aplikasi, contohnya virtual reality dan lain-lain ini, ini semua hanya bisa disediakan secara maksimum oleh teknologi 5G. Demikian juga dari sisi enterprise dengan adanya case-case IoT, maka dibutuhkan teknologi-teknologi yang sangat mendukung. Dalam hal ini 5G adalah salah satu teknologi yang tepat. Kalau kita lihat secara size memang pada saat ini kita belum bisa melihat secara number ya Mbak. Tapi secara kebutuhan kita melihat bahwa kebutuhan itu ada. Baik di sisi tadi di konsumer maupun di sisi enterprise. Kira-kira gitu Mbak. Oke, sekarang kita lihat plan ya atau dan rencana-rencana strategis Telkom di 2021 nih khususnya untuk beberapa sejumlah anak usahanya nih. Apa saja yang disiapkan nih Pak di tahun 2021 selain juga mungkin persiapan Telkom untuk lepas Mitra Tel ya Pak untuk go public begitu ya. Dan mungkin juga akan menjadi salah satu perusahaan tower terbesar begitu di Indonesia. Ini akan seperti apa nih Pak Budi? Ya, ada dua hal yang memang akan kita persiapkan yaitu secara fundamental bisnis. Pasti anak-anak usaha ini harus satu mempunyai performansi yang bagus. Baik dari sisi layanan maupun dari sisi kapasitasnya. Nah ini akan kita bangun terus mbak agar bisa mix terhadap kebutuhan digital di sisi customer kita. Di sisi lain juga kita juga akan menata fokus dari anak-anak usaha kita dengan beberapa program. Salah satunya adalah streamlining, corporate structuring. Agar anak-anak perusahaan ini menjadi lebih efisien dan memberikan nilai tambah positif terhadap Telkom Group secara keseluruhan. Kira-kira seperti itu. Oke, kalau untuk preparation Telkom lepas Mitratel nih Pak, gimana Pak? Sejauh ini update-nya Pak? Ya, terima kasih mbak. Memang kita harapkan Mitratel ini akan siap IPO di V4 2021. Sudah banyak yang kita lakukan sebenarnya. Karena ini tidak dadakan mbak dari tahun kemarin kita juga sudah mulai bekerja. Ada dua hal yang kita lakukan di sini. Yaitu secara organik dan inorganik. Secara organik kita terus berusaha mengembangkan operation di Mitratel agar bisa lebih efisien dan comparable dengan tower code-tower code. Tidak hanya nasional tapi secara global. Baik dari sisi parameter-parameter operasi maupun parameter performansi keuangan. Nah ini sangat penting. Terus kemudian yang kedua dari sisi inorganik, kita terus mengembangkan aset-aset yang kita akusisi atau kita tambahkan di Mitratel dengan beberapa corporate action. Nah ini akan kita terus lakukan di tahun 2021 agar Mitratel memang benar-benar secara fundamental bisnisnya kuat, juga secara aset memang cukup prudent sehingga nanti akan bisa menarik investor. Oke, gambarannya nanti akan seperti apa Pak? Sebesar apa Mitratel? Apakah memang benar ini akan menjawab sebagai perusahaan tower terbesar di Indonesia nantinya setelah IPO? Seperti apa Pak Budi? Ya memang kalau kita lihat dari roadmap kita, kita berharap dari number of aset Mitratel akan menjadi yang terbesar Mbak. Tapi di luar dari itu juga sebenarnya tidak hanya dari asetnya tower, tapi juga kita dukung oleh jaringan fiberoptiknya Mbak Maria. Jadi tidak hanya tower, tapi akan kita lengkapi juga dengan infrastruktur jaringan fiberoptik, terutama yang terkait oleh infrastruktur tower. Sehingga ini merupakan salah satu value edit dari Mitratel yang nanti kita harapkan bisa menjadi leading tower core di Indonesia, bahkan di region.